Intro Tentang warga Jawa Tengah Kalau diucapkan dengan kata-kata Mas Gajar kan bilang pamit Seberapa cinta, seberapa dalam Mas Gajar Pada warga Jawa Tengah Ini ditonton oleh Warga Jawa Tengah juga tentunya disini Apa yang Mas Gajar sampaikan? Ya kemarin saya sampaikan Dalam apa namanya Acara HUD Proklamasi Ada acara HUD Jawa Tengah Kulau tersenapan jenengah I love you full akhirnya Karena apa kami banyak terbantu oleh mereka Dengan caranya Saya sadar betul cara rakyat juga Apa namanya Mencintai saya itu ada dua Satu mereka menyampaikan terima kasih Dan yang kedua Mereka mengkritik keras Itu mencintai Kalau saya gak dikritik gimana? Oh iya dong Kalau saya gak dikritik Wuuu Gitu seraya malaikat dan benar sendiri Kan saya senang Mas Lari pagi sama istri ya Kadang nengok anak Kuliah di Jogja gitu ya Pagi saya jalan juga masuk ke kampung-kampung Di Sapa Pak Ganjar Ekspresinya kan kelihatan Kadang-kadang saya pakai topik kan gak kelihatan Tapi mereka bisa tahu Eh Pak Ganjar Pak Ganjar Dan naik motor berhenti Pak foto dulu dong Pak Bawa anaknya Eh Pak Ganjar Pak Ganjar Saya follow tiktok Suara anak-anak Kalau mak-maknya Atau orang tua Saya follow IG-nya loh Pak Saya lihat di Youtube loh Pak Dan kadang-kadang gitu Dia koreksi Koreksi-koreksi Pak kenapa sih Bapak kemarin marah-marah itu Di mana saya marah Aku lihat di Youtube Aku lihat di IG Oh Iya gak bener ya Makasih Atau bareng Eh yang itu aku setuju loh Pak Bapak kemarin bilang itu ya Sekolah gak boleh ada bungutan Followernya Bukan follow Viewernya banyak loh kemarin Iya Tiga hari itu bisa Puluhan Sepuluh juta lebih Wow Berarti ini problem kan Betul Tanpa disadari Kita bisa membaca Tapi warga Jawa Tengah juga saya yakin Cinta juga sama Mas Ganjar Setidak-tidaknya ada satu Apa Remaja Yang mengungkapkan cintanya sama Mas Ganjar Wow Coba kita sama-sama putarkan Videonya nih Pak Ganjar Saya Sambia Amalia Dari kelas 2 SMKN Jantung Dipati Saya hanya anak dari seorang ibu yang bekerja dompet Menjadi dompet di tetangga Saya ditinggal seorang ayah Sejak umur 8 tahun Dan saya kangen sekali oleh sosok seorang ayah Dan setelah saya sekolah disini Saya senang Saya mempunyai ayah Yaitu Pak Ganjar Yang telah memberikan sekolah gratis Saya sedih Kenapa Pak Ganjar Terus pensiun Dari masa jabatannya Terus Siapa sosok ayah saya sekarang? Saya Tidak mau kehilangan Pak Ganjar Pak Ganjar sudah berarti bagi saya 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 ingin Sekali Pak Ganjar tetap menjadi seorang gubernur di Jawa Tengah Pak Ganjar Saya mohon Tetap selalu ingat pada kami Siswa-siswi SMKN Jantung Jangan lupakan kami Pak Ganjar Untuk bisa Melakukan video kau dengan Mas Ganjar Monggo Mas Waalaikum Assalamualaikum Cantik Aku doain ya Mau belajar yang rajin Jangan lupa berdoa Selalu minta restu orang tua Ya Berdoain sukses ya Belajar yang giat Yang rajin ya Assalamualaikum Gimana Mas? Iya jadi Sekolah ini saya bikin karena kami ketemu masyarakat Lalu saya membayangkan Kalau angka putus sekolahnya tinggi karena Tidak bisa sekolah Maka negara salah Maka kita dorong bagaimana ya caranya Lalu kita bicara pengentasan angka kemiskinan Dengan segala silatnya Segala silat dibuat Kenapa kita tidak membuat jangka panjang Dan itu investasi Dan itu pendidikan Buat saya sih Maka kita konversi beberapa SMK ini Menjadi SMK boarding school Dan kita biayai Dan hanya untuk orang Maaf Miskin Dan kita seneng dan Saya kira si Santi tadi terinspirasi Teman-teman yang lain Karena sudah ada yang kemarin kerja di Jepang Sudah 4 tahun Pak Dan kenapa selalu saya tanyakan Apa cerita-citamu untuk orang tuamu dan keluargamu Pasti ceritanya baik Agar cerita budi pekerti Tahu akan suasana keluarga Dan bagaimana keluarga itu berjuang Untuk seluruh anggota keluarganya Dia tidak pernah lupa Jadi Ya ada banyak Santi-Santi yang lain Dan mimpi besar kami Keluarga miskin itu Bisa kok mendapatkan pendidikan yang baik Bisa kok menggapai cita-cita yang baik Dan itu perlu Affirmative action Dan inilah tindakan khusus yang kita buat Melalui beberapa SMK ini Akhirnya dulu dari 3 SMK Saya tambah 15 Sekarang 18 18 SMK Cuma yang 15 ini semi boarding Jadi itu memang Cita-cita saya Dan Ini mesti digenjot lagi